Wali Kota Ternate tutup pelaksanaan MTK-29. Hasilnya kecamatan Kota Ternate Tengah unggul sebagai juara. Musabakatilawatil Quran atau MTK-29 Kota Ternate tahun 2022 akhirnya selesai digelar. Penutupan MTK-29 ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Ternate M. Tawid Soleiman. Selain Wali Kota Ternate, turut hadir pada penutupan MTK-29 Kota Ternate ini antara lain, Ketua DPRD Kota Ternate, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, dan sejumlah undangan lainnya. Dalam sambutannya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate menekankan pentingnya peran orang tua dalam membentuk generasi yang cinta Al-Quran. Menurutnya tanggung jawab orang tua adalah penting dalam menenamkan nilai-nilai Al-Quran sehingga akan membentuk pribadi yang mudah diterima dalam hubungan horizontal maupun vertikal. Al-Quran adalah kunci dalam menata kehidupan. Menurutnya sebagai salah satu pembentuk karakter atau pemuda, lebih khusus memiliki karakter Al-Quran yang akan membentuk jiwanya lebih dari koko hubungan vertikal dan horizontal di kemudian. Sementara itu, Wali Kota Ternate M. Tawid Soleiman mengapresiasi suksesnya pelaksanaan MTK ini. Al-Quran menurut Wali Kota tidak hanya sebagai bacaan, tapi mampu menjadi motivasi dalam menjalankan kehidupan. Kedepan pemerintah kota Ternate akan melakukan berbagai penguatan melalui lembaga pengembangan Tilafatil Quran dengan tujuan menjaga generasi pencinta Al-Quran agar tetap ada. Pemerintah kota Ternate akan melakukan penguatan melalui lembaga pengembangan Tilafatil Quran untuk membentuk generasi-generasi pencinta Al-Quran dan bergenerasi dalam upaya untuk menjaga kemuliaan Al-Quran. Usai menyampaikan sambutan wali kota Ternate M. Tauhid Suleman pun menutup secara resmi pelaksanaan MTK ke-29 kota Ternate ini. Dalam kesempatan ini juga diumumkan kecamatan kota Ternate Tengah sebagai juara umum dengan nilai 101. Ada pun rincian keunggulan kecamatan ini antara lain juara pertama di 17 kategori, juara kedua di 4 kategori, dan juara ketiga di 3 kategori. Mentalkan kecamatan kota Ternate! Mentalkan Kota Ternate Dengah sebagai juara umum pada enteenteri COVID-19 2006 bertambah-tambah kedua di 6 kategori. Dengan jumlah nilai 101. Dengan penelitian 17 kategori juara 1, 4 kategori juara 2, dan 3 kategori juara 3. Selanjutnya, Wali Kota Ternate M. Tawid Suleman menyerahkan hadiah kepada juara umum dalam pelaksanaan MTK ke-29 Kota Ternate tahun 2022 ini. Tim Liputan, Gamalama TV Informasi yang lain akan kami hadirkan kembali untuk Anda pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di Halo Maluku Utara. Terima kasih telah menonton!